Oke, nanti siapa tahu bukti buat GUM-nya juga bermanfaat. Pak Yanto masih butuh GUM memang. Dikasih ya dipakai untuk laporan BKD. Kalau yang masih agak butuh itu Pak Uno. Iya bener ya, butuh banget saya puyeng kepala. Kalau saya itu udah mentok. Mau yang lebih tinggi lagi ya enggak ada. Tapi kan karena masih digaji harus laporan BKD. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof Yanto dari Amikom Yogyakarta. Yang saya hormati Prof Ono ntar lagi. Mudah-mudahan enggak lama. Jadi tema kita saat ini adalah mengenai animasi. Seperti yang saya tahu, selama mengikuti perkembangan dari Amikom dan Prof Yanto, memang animasi ini tidak bisa dilepaskannya. Melekat berbagai award, baik nasional maupun internasional, juga sudah disandang. Nah, di ITT sendiri, Prof itu untuk animasi juga menjadi bagian yang tak terelakkan juga. Karena memang dunia animasi saat ini masih cukup mengembirakan. Jadi untuk di dunia industri juga masih terus terpakai. Namun demikian, tentunya di Prof juga, karena day-to-day-nya mengikuti terus. Jadi kita ingin melihat sejauh mana perkembangan ini, Prof. Jadi, Monggo dimulai dulu dari Prof Yanto. Time is yours, Prof Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati. Pak Ono Wipurgo, PhD. Pak Agung yang mau PhD. Amin, amin, amin. Dan Bapak-Ibu dan surah sekalian yang paling saya cintai. Ya saya power point, tapi saya cepatkan saja ya Pak Agung. Monggo, 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 monggo. Nah, sampai ngomongnya perkembangan itu, jadi kalau bisa dilihat Pak Agung. Bisa, bisa, Prof. Bisa, sangat bisa. Oh ya, kelihatan ya. Ini judulnya, serunya dunia kreatif ini. Bisa ya, sudah kelihatan. Saga, saga, saga. Oke. Yang jelas, saya bagi yang belum kenal ya, nama saya M. Siyanto. M nama import dari Saudi Arabia. Siyanto nama jahat asli itu maknanya indah. Maka suyanto, yanto yang indah. Panggil aja saya yanto yanto, tapi jangan su. Iya, iya, iya. S1 saya dari fisika atom, sehingga kalian saya sebetulnya membuat bom atom. Selesai, akhirnya Pak Uno membuat kacang atom. Kalau Pak Uno itu lulus dengan predikat kumlot, kalau saya lulus dengan predikat kemelut. Kemelut. Alus alias goblok kan. Maskepun goblok, yang profesor. Iya, bedanya di situ. Segoblok-gobloknya Pak Yanto, tapi oleh Universitas Gajah Mada, saya dikasih penghargaan sebagai alumni terbaik. Bidang inovasi. Jadi inilah kisahnya orang goblok. Juga itu oleh Kemendikbud juga ngasih penghargaan, dosen penggerak mahasiswa bidang wirausah dan industri keratih. Kalau Kementerian Hukum HAM itu insan keratih, bidang ekonomi keratih. Kalau ini tokoh perubahan, karena bisa membawa film animasi Indonesia mendunia. Nah ini nanti saya akan banyak cerita di situ. Kalau majalah swa, gaya manajemen, tujuh tokoh yang dipilih. Saya rasa tahu karena yang nomor satu ini Presiden. Pak Cokorda, Pak Ausen, yang baru jadi Menteri, Bu Risma, Pak Dalan. Nah kenapa saya masuk? Jawabannya sangat jelas. Paling ganteng. Kesimpulannya saya lebih ganteng dari Pak Jokowi. Ini kalau industri keratih, ini serunya industri keratih ya. Nah ini, jadi kalau adik-adik itu udah biasa, misalkan jadi seorang yang ini, misalkan. Mohon maaf Prof, kayaknya slide-nya yang individu belum keluar nih Prof. Oh iya. Ini yang slide all malah keluar. Oh iya, berarti belum di... Ditayangkan. Kalau gini, belum juga? Apa sebelahnya itu sebelahnya? Sebelahnya kali Prof, sebelahnya Prof. Yang sebelah tanda minus itu. Iya. Se, ini saya... Oh iya, salah mejet. Saya naikkan. Oke. Kalau Profesor, nggak ada yang salah kok Prof? Iya. Sama dengan teori baru. Teori baru, iya. Iya, iya. Saya... Ini... Se, kalau nggak muncul ini, Pak. Mungkin di... share screen-nya di-off-kan dulu, terus nanti dibuka, baru di-share screen lagi. Iya, iya. Kita off-kan. Betul itu. Buka lagi, Pak. Oke, monggo. Terus yang bawah. Nah, itu. Iya, itu. Iya, malah gelap. Oke, jadi saya percepat aja ke langsung film ya. Sebenarnya, Prof. Ini sebelum muncul, Prof. Belum. Masih slide yang banyak, ya, Prof. Oh iya. Itu gini aja. Nah, nanti. Ini juga belum. Oke. Kayaknya, kalau begitu di slide show, dia pinjap ke... Nah, ini bisa. Nah, ini bisa. Iya, ini bisa, betul. Oke. Nah, ini. Jadi, kalau adik-adik nanti, misalkan fotografi, itu, sangat park itu, 5 miliar per tahun. Nah, kalau ini, bukunya Pak Ianto, Photopreneurship, ini, ITTS Randwe, tak kasih. Oh, siap. Mendelang-delang melalui foto. Jadi, ini, yang kayak-kayak gini, ini lah. Kemudian, ini, Karen Benson, ilustrator, ya. 14 miliar, 1 tahun. Saya rasa kaya, ya. Ini Alexander Kirk, itu video. Videografi, animasi, ya, 87 miliar, 1 tahun. Luar biasa. Nah, sinematografi, bukunya udah saya tulis. Ini, nanti kalau butuh, silakan aja. From Startup to Unicorns, pulang dari Silicon Valley. Nah, saya membuat 3 buku. Ini salah satunya. Nanti bisa. Positive Attitude, Changing Everything. Oke, ini, saya percepat, ya, kan. Oke, langsung saja ke film, ya. Oke. Kotal sudah punya berapa buku, Prof? Ya, ya, sama dengan Pak Ono. Banyakan Pak Yanto kemana-mana kali. Iya. Oke, ini, nah, sekarang, saya akan mulai dengan namanya Jogjawud. Marik, kan. Jakarta dan Hollywood. Nah, ini, ini film. Oke, Jogjawud, ya. Katanya, ya. Saya seorang penulis cerita, eksekutif produser, sutera darah, ya. Dari wajahnya kan artis. Kalau Pak Ono kan ilmuwan. Nah, gitu. Nah, jadi model yang kita bangun seperti ini. Jadi, kalau adik-adik sekalian nanti mau nulis cerita yang kelas dunia, ini yang kalau film-film saya kan film-film kelas dunia yang saya tulis ceritanya. Itu empat saja, ya kan. Satu adalah tema apa yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua adalah alur ceritanya. Yang ketiga adalah karakternya dengan empat lingkungannya. Hanya empat itu saja dari pengalaman saya. Nah, kita membangun cerita dari budaya. Budaya yang kita miliki, kita poles menjadi cerita kelas dunia. Nah, nanti silakan ditanya jawab. Oke, jadi cerita kita sehingga kita, wah, sangat kaya cerita itu. Cerita di daerah kita luar biasa. Cuma ceritanya nggak bisa mendunia. Nah, perlu ditambah satu, ya, satu state kalau bahasa saya. Satu tahapan lagi bisa mendunia. Nanti saya kasih contohnya. Nah, ini. Jadi, kita caranya Pak Anton nulis adalah The Film Story is Based on Indonesian Culture with Hollywood Storytelling Pattern. Polanya itu. Jadi, cerita lokal, tetapi dengan pola penceritaan Hollywood. Maka bisa diterima oleh orang Hollywood. Nah, inilah beberapa nanti yang film-film kita, ya kan. Cerita beberapa ini saya yang nulis ceritanya, ya kan. Nah, nanti film kita saat ini yang sedang kita kerjakan adalah Adi Saka. Ini film 3D. Dan Akira, Adi Saka sudah posisinya tadi 80%. Saya sebagai penulis cerita, ya, Executive Producer, dan juga ikut menyutradarai, tapi nama pun nggak harus ada di situ. Cinematographer-nya juga saya turun di sini. Editing-nya juga saya turun, jadi lengkap. Nah, kalau buku editing sedang saya selesaikan untuk menulis. Nah, ini ada Golden Snail. Ini adalah ceritanya keong emas, tetapi bagaimana bersama dunia. Crescent light, cahaya bulan sabit. Nah, ini partner saya namanya David Renaud. Ini yang ngerjakan proyek Finding Nemo. Nah, udah terkenal kan? Nah, ini partner saya. Supaya kita membuat cerita, supaya bagus. Nah, ini yang filmnya, karena gedung bioskop belum buka, itu Timun Mas dan Sang Pangeran. Ini kebetulan saya yang menulis ceritanya. Jadi, Timun Mas, cerita kayak gitu, itu nggak bisa mendunia. Ditambah dikit lah. Jadi mendunia, ya kan? Kale For Her, ini Alexander Wright. Siapa dia? Bintangnya ini. Saya diundang ke rumahnya anaknya Clint Eastwood, namanya Francis Kaywood. Itu di sebelah saya itu, ya. Ya, lumayan. Sesekali orang desa diundang bintang film, ke rumahnya, ya kan? Itu penghargaan bagi saya. Dan nanti ini, suaminya ini yang akan membintangi Kale For Her, gitu ya. Kalau dia datang di syuting, insya Allah Oliver Stone juga akan datang. Itu para itu, sekarang. Nah, ini yang akan kita buat, namanya Forza. Kerjasama dengan AC Milan. Jadi nanti syutingnya juga di AC Milan. Saya sebagai executive producer di sini. Nah, kemudian ini Marco Basalmo, ini yang saya ketemu dia pertama kali di Marseau de Villem, di Perancis, ya. Sekolahnya Pak Ono, kalau nggak salah itu. Nah, jadi di sana, di Marseau de Villem, ketemu 5 tahun yang lalu, ya kan? Dari situ bersambung, akhirnya membuat film Akira. Dan saya ketemu, akhirnya ketika film saya menang, Battle of Surabaya menang di Hollywood, saya ketemu dengan namanya Manu Gargi. Inilah executive producer, film contohnya Silent. Silent itu sutradaranya Martin Scorsese. Sutradara para 2 Oscar. Jadi, ini di belakangnya si Manu itu hebat-hebat, ya. Bintang filmnya juga hebat-hebat. Nah, kemudian saya ketemu lagi secara daring dengan Jill Adler, itu produsernya Superman. Saya diminta, Profesor, tuliskan aku. Tak terjemahkan saja. Empat sinopsis film mythology, Indonesia mythology. Nah, ini. Yang pertama, saya tulis judulnya Expel. Ya kan? Itu sama dengan Princess Manuhara. Yang kedua, kalau di sana ada Frozen, kita punya Harden. Kalau di sana membeku, kita Membatu. Atau bahasa Indonesia-nya, Roro Jungjang. Iya, iya, iya. Jadi, tinggal tak tambahin. Kalau cerita hanya Roro Jungjang, cerita Indonesia itu, nggak bisa mendunia. Susah. Tak tambahin satu state lagi. Stray, itu kalau bahasa Indonesia-nya, ceritanya Pak Orno, lutung kasarung. Kemudian Water of Life, itu ceritanya Bima, mencari air kehidupan. Nah, ini yang saya serahkan ke Jill Adler, dan kayaknya dia agak tertarik yang nomor satu. Tetapi, dengan situasi karena film live, ini masih pandemi, sehingga belum bisa kita eksekusi. Nah, ini kayak ginilah, saya, Haji Saka itu kayak gini. Ini Gunung Kidul di masa lalu. Itu, Pak Agung. Kayak gini, Haji Saka itu. Nah, jadi, Hollywood Cinematography, bukunya. Bukunya udah saya buat, udah jadi. Nah, kayak gini. Ini, Pak Agung. Ini, 500 kan, nalaman tebal. Waduh, lebih dari 200 nih, Pak. Pas kali ini kan, Bu Covid sih. Nanti kalau mau tegak teman-teman, boleh. Nanti kalau ke Jogja, saya bawa ya, Pak. Partner saya adalah Nick Kamicho, itu visual effect-nya film Beauty and the Beast. Jadi ya, kelas kagap ini, orangnya. Ini, branding-nya kayak begitu. November 10 sudah lebih dari 40 International Award. ini ya, begitu saya dibiayai oleh Kemendikbud ya kan, untuk berangkat ke Hollywood, menerima penghargaan ini di gedung bioskop Charlie Chaplin. Ya kan, di depan Paramount Picture di sana ya kan. Alhamdulillah, minimal orang Indonesia pertama yang bisa pidato di red carpet Hollywood. Gitu aja. Jadi, luar biasa. ini partner kita namanya Mickey Mearsson. Ini juga yang namanya Children of, yang sedang kita bidik di New York untuk bisa kerjasama namanya G-Kate. Kemudian inilah cara menjual film itu, bisa lewat cinema, bisa college, bisa macem-macem. Bahkan sekarang bisa di online, seperti Netflix, Disney Plus, dan sebagainya. Dan sekarang, kita punya hubungan dengan Warne Bros, yaitu, kita saat ini mengerjakan proyeknya Warne Bros. Nanti dalam jangka panjang, ITTS bisa, ya kan. Menjadi bagian dari MSV Studio untuk mengerjakan proyek-proyek internasional. Alhamdulillah. Lulus langsung animator kelas dunia. Alhamdulillah. Ini mengerjakan proyek kelas dunia. Jadi ini gedung bioskop kita kayak gini, Betul Surabaya sudah masuk di Tiong Mas juga. Bisa juga lewat digital, lewat TV, seperti kita, jual di Garuda dulu, di Bate, di Etihad, di Qatar, ya kan. Dan Alhamdulillah, Betul Surabaya bisa masuk pasar Cina. Di Best TV Cina, di Star TV Cina, Guandong TV Cina, dan yang mengharumkan adalah bisa masuk Amazon. Ya kan. Ada UK maupun US. Dan ini nanti harapannya film Kill Harry itu antara 7 sampai 8 million dollars. Sama ya, kurang lebih di rata-rata 7,5 million dollars. Kalau 7,5 itu sudah lebih mahal dari pesawat N219. Ini target saya. Jadi targetnya Amico membuat film itu ya kalau bisa lebih mahal dari N219. Supaya kita bisa dihargai. Soalnya kalau kita, saya tidak ngomong ini nggak dihargai. Film animasi seakan-akan merendah. Padahal film animasi adalah lebih mahal kemasnya Indonesia. Di masa yang akan datang. Ini ya kurang lebih itu tadi targetnya N219. Bisa dibuat gamenya, bisa dibuat publishing-nya, buku dan sebagainya. Bisa dibuat merchandising-nya, dan akhirnya kita kita 2005 Center of World Class Animated Feature Film Industry. 2030 Center of World Class Creative Industry. Kalau sudah kayak gitu, Indonesia punya titik sebagai Center of Animated Film Industry. Kalau sudah seperti itu, terima kasih Matur Sembahanun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keep applause. Terima kasih, Pak. Mantap, mantap. Gili. Trailer-nya nggak, Pak? Boleh, 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 boleh. Mana nih trailer-nya? Jarang-jarang nih kita nggak trailer-nya. Ini yang Aji Saka apa yang? Monggo, monggo. Yang sudah ready aja. Saya kan udah tahu yang Aji Saka. Aji Saka belum. Ya, jadi yang Aji Saka dicari dulu ya. Oke, gitu. Ya pakai lupa kan ya boleh kan. Nggak apa-apa, nggak. Namanya juga usang. Nah, ini udah ketemu. Alhamdulillah ketemu. Oke. Satu aja ya. Oh iya, ya, Pak. Aji Saka. Saya malah belum menang lihat. Biar nggak lama-lama. Oh iya. Aji Saka. Tapi ini teaser nih, Pak. Button apa-apa. Oke. Siap. 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 Ready play. Ya. Do you really think a scrawny kid like you? Forgive me. Only by understanding yourself will you understand. Welcome to Java. You don't need to worry about some Marvel boy. That stupid prophecy will never kill you. Ha, 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 ha. 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 Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Sampai jumpa 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 Sampai jumpa